Promo Dong Cheng Agustus 2024 Jadi ini promo merdeka Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Ada 9 tipe 4 hammer drill Codless Kemudian 2 impact driver 3 impact run Jadi total 9 unit Dan setiap pembelian produk-produk 9 tipe ini Anda sekaligus mendapatkan T-shirt dari Dong Cheng Wih berwarna biru guys ya Let's go Periode Promo Dong Cheng Agustus ini Dari 1 Agustus 2024 Sampai dengan 31 Agustus 2024 Jadi satu budak guys ya Ini mumpung lagi turun harga Langsung sikat aja Apalagi ada hadiah kaosnya Tapi ini adalah tipe-tipe EK, EM, dan BM Jadi yang paketan full set Koper 2 baterai Sekaligus unit Memang Dong Cheng ini Agak-agak out of the box Atau anti-mainstream ya Jadi out of the box ini Beda lah ya Dengan kebanyakan brand yang lain Beda dengan lazimnya Para brand yang lain gitu ya Jadi ini kan sebenarnya Unit-unit yang best seller ya Artinya penjualannya tinggi Tapi kalau di Dong Cheng ini ya Yang saya sebut out of the box Diturunkan harganya Dan ditambah Bonus kaos seperti ini Mantap ya Jadi kalau Anda belinya dua Misalnya dua paket Ya Anda dapat kaosnya dua guys ya Karena ini adalah Ya satu paket Satu teaser Di video ini Saya juga akan Menerangkan lagi Refreshment kepada Anda Karena sering Sering sekali ya Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Baik di WA Di komen Di DM Di Instagram Di TikTok Bang saya lebih baik Beli yang 1202 Atau 2310 Atau bang saya pilih 2050 Atau 2060 Ini setiap hari Saya sering ditanya seperti itu Begitu pun impact rent Pilih 488 Atau 388 Oke kita langsung mulai Yaitu Hammer drill yang pertama DCJZ 1202 Dalam paketnya Kita sudah mendapatkan Dua buah baterai 12V Kemudian koper Dan bonus kaos tadi ya Kartu garansi Semua produk-produk Dong Cheng itu Digaransi selama dua tahun Dengan jaringan servis Di 17 kota Di Indonesia Dan Produk yang Satu ini Dong Cheng 1202 ini Memang Ini paling Entry level Paling bawah Sehingga Masih menggunakan Teknologi Brashit Artinya ada Karbon brashit Tapi itu satu unit Segeluntung dengan Dinamo motornya Biasanya ini RS55 Kalau Anda akan Bongkar-bongkar sendiri Juga bisa ya Beli di online Juga banyak RS55 Tinggal sesuaikan Jumlah Gear Pada Dinamonya Di ujungnya Tapi Anda Enggak usah khawatir Sebenarnya Karena Dong Cheng ini Juga punya Service Center Ya tinggal taruh Service Center Kalau gak sabar Bongkar sendiri bisa Selanjutnya Cak ini masih plastik Pengencangan satu tangan Ada variable speed 1-2 Dan Ukurannya di 10 mili ya Dan menurut saya 1202 ini cocok Untuk pekerjaan-pekerjaan Yang ringan Di kelas rumahan Misalnya Anda akan Pasang-pasang Lukisan Foto Atau mau Pasang-pasang Bracket Bracket-bracket TV Apa Ini masih sanggup Memang di pengujian saya Seluruh bor ini Empat tipe bor yang ada Di atas meja ini Pengeboran pada beton itu Pada media yang sama Beton Kemudian saya juga Melakukan pengeboran Dengan kedalaman di 25 cm Mata bor ukuran 8 mili Semuanya saya perlakukan sama Dan 1202 Walaupun entry level Sanggup-sanggup juga Tapi tetap ya Namanya Bracket 12 volt Tentu ini peruntukannya Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan Misalnya Untuk instalasi Pemasangan ya Rakit-rakit kitchen set Lemari ya Mungkin Anda bikin Rak sepatu Nah ini dirakit dengan ini Sangat nyaman Untuk pekerjaan Bajah ringan Juga asik ya Di atas Kita perlu alat yang ringan Sehingga nanti Baterainya Anda tinggal Disakuin satu Satu nempel pada unit Bajah-bajah ringan Kemudian Misalnya Anda bekerja Di bidang aluminium Bikin-bikin Kusen Kusen aluminium Kemudian Rak-rak etalase Ini juga cocok Yang sebelum dirivetkan Kita harus keluar dulu Nah ini cocok Masih menggunakan Berhasil tidak apa-apa Jelas lah ya Harga dari DCJZ 1202 ini Itu dijual dengan harga Di 425 ribu Jadi turun 20 ribu dari harga sebelumnya Di 450 Turun menjadi 425 ribu Sudah lengkap Ada koper Ada 2 baterai Charger dan lain-lain Tinggal pakai Kemudian kakaknya Di atasnya ini Satu step adalah DCJZ 2310 Seperti ini Kalau harga sebelumnya Di 750 ribu Sekarang Selama Agustus ini Dijual Di harga 725 ribu Ya tentu Ini full set Anda sudah mendapatkan 2 buah baterai Charger Dan bonus T-shirt Yang berwarna biru Joss ya Ini level Di atas 1202 ini Jadi ini di atasnya Seperti ini guys ya Sama-sama 12 volt Sama-sama Mempunyai ukuran Cak di 10 mili Tapi ini Cak besi Pengencangannya Juga sama Dengan 1202 Artinya ini Pengencangan Satu tangan Ada Tiga fungsi Bisa Bor tembok Bor beton Bor besi Bor kayu Dengan dilengkapi Variable speed Karena udah Brushless Tentunya Ini bisa Untuk pekerjaan Yang lebih berat Daripada yang 1202 Sebenarnya Apa perbedaan Brushless motor Dan brushless Saya sebenarnya 2,5 tahun yang lalu Sudah pernah Membuat konten ini Tapi Saya coba Simpulkan sedikit ya Di video ini Bahwa penggunaan Brushless itu Yang pertama Keuntungannya adalah Penggunaan baterainya Lebih awet Awet dalam artian Durasi pemakaiannya Ya bukan Kalau awet Awet Ketahanannya sih Ya sama Ya baterai sama Tetapi memang Durasi pemakaiannya Ini lebih panjang Sekali ngecas Mungkin kalau ini Dapat 300 skrup Kalau ini Hanya 250 skrup Ya perbedaannya sih Gak terlalu banyak Tapi memang Tenaganya Performanya Brushless Akan lebih tinggi sedikit Daripada Brushsheet Seperti itu guys ya Jadi ya ini Menurut saya Karena 12 volt Masih pekerjaannya Ya masih cocok Untuk misalnya Kegiatan di bajaringan Di ketinggian ya Pakai-pakai ini Enak untuk punya kerupan Kemudian Di pekerjaan aluminium Pengeboran-pengeboran Yang ringan Ya pasang-pasang Dinabol Pasang-pasang Peaser Ini masih mencukupi Rakit-rakit Di woodworking ya Kitchen set Lemari Tempat tidur Segala macam Rak sepatu Enak Pasang-pasang engsel Engsel pintu Engsel jendela Juga ini masih oke banget Dengan harga di 725 ribu Ini setelah promo ini ya Di atasnya Ada lagi DCJZ 2050 DCJZ 2050 ini Kalau mengacu harga lama Di 1 juta 150 ribu Dengan harga promo Di 1 juta 95 ribu Dalam paketnya Tentu udah Koper 2 baterai 20 volt Kemudian Ampernya Di 4 ampere hour Kapasitas dari baterainya Ini juga sudah full set Ada belt Nanti Anda juga Sudah mendapatkan Kaos Jadi sama ini Ke sembilan produk ini Dapat kaos Satu 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 Brushless motor Ukuran cak di 13 mili Selanjutnya Ini pengencangan Masih satu tangan Jadi Sangat praktis Kita gak perlu Megang dua tangan Gini guys Sudah gak zaman Nah begini Kalau ada akan Masang bit set Mata obeng Ataupun mata bor Dengan torsi Diklaim di 50 Newton meter Kemudian RPM Kalau gak salah Di 1900 Sampai 2000 RPM Ya Menurut saya sih Kalau memang Beratnya ini Tidak bermasalah Buat Anda Bekerja di ketinggian Ini juga oke banget Untuk misalnya Pasang-pasang Rakit ya Buga kuda Ataupun Berjaringan Ini masih cocok Kemudian Di woodworking Ini juga oke Untuk kayu-kayu Yang lebih keras Kalau di 1202 2310 yang 12 volt Itu kayunya Kayu-kayu lunak Itu cocok ya Jadi Belanda Multiplex Tapi kalau 2050 ini Sudah kayu-kayu Yang lebih keras Meranti Kamper Masih oke lah Ya Dibor menggunakan 20 volt Karena performa Sebuah bor itu Juga dipengaruhi Dengan ampere hour Kapasitas Sekaligus voltase Kalau sudah voltase Di 20 volt Itu seperti unit-unit Yang ada di samping saya ini 20 volt ekosistem Itu performanya Lebih tinggi Daripada 12 volt Ya kalau Anda Pengen rumahan Yang performa tinggi Ini juga oke Gitu ya Kalau Anda Produksi-produksi Kayu-kayu solid Ya mebel yang Kayu solid Kayu cati Apa-apa Perlu ngebor Perlu Memasukin double Ini masih oke Untuk satu step Di atasnya DCJZ 2050 Ada lagi DCJZ 2060 Mantep Pastinya Sudah brushless Dalam paketnya Sudah mendapatkan Dua buah baterai Satu charger Copper Ada juga Bat clip Ini dijual Dari harga lama Atau harga sebelumnya Di 1.350.000 Sekarang harganya Nggak sampai 1,3 Jadi 1.290.000 Full set Bonus T-shirt Bor ini Sebenarnya Banyak dulu Waktu awal launching Dihina-hina orang Tapi kalau kita Lihat realitas sekarang Justru Bor 2060 Ini penjualannya Tertinggi Dibandingkan dengan Tipe-tipe Bor dong ceng Adiknya Termasuk ini Mengungguli Kakaknya 0.313 Jadi DCJZ 0.313 Tapi walaupun Penjualannya bestseller Tetap dong ceng Menurunkan harga Ini yang saya bilang Bahwa dong ceng Indonesia ini Out of the box Atau Anti-mainstream Beda Kalau brain line Kalau yang laku-laku Malah harganya dinaikin Ini malah turun Sudah jadi mumpung Langsung sikat aja 2060 Mempunyai Struktur gearbox Yang berbeda Memang dengan 2050 Disinilah Yang akhirnya Ada perbedaan suhu Jelas bahwa Performa 2060 ini Kiri tangan saya ini Lebih tinggi Dari 2050 Lebih tinggi Dengan bentuk yang Lebih kompak Sepertinya Lebih pesek Jadi kekinian Untuk ukuran cak 2060 Juga 13 mili Dengan pengencangan Satu tangan Seperti ini Jadi praktis Untuk cover Dari caknya Juga terbuat dari metal Sebenarnya Antara metal Sama plastik Kontruksi Di dalam cak Itu sama Jadi anda Jangan terkecoh Melihat bahwa 2050 ini Plastik Terus ah ini plastik Jelek Enggak Karena itu hanya covernya Cover pelindung Dari gigi Yang tiga taring itu Yang fungsinya Menjepit mata bor Covernya plastik Kalau ini covernya besi Tapi dalamannya Sama-sama besi Untuk tiga taring Pada cak Nah secara performa Pasti 2060 Mempunyai performa Yang lebih baik Daripada 2050 Karena Ya dari struktur Gearboxnya Juga berbeda Kemudian High outputnya Output dari brushless motornya Juga berbeda Daripada 2050 Yang akhirnya Karena performanya tinggi Dengan bentuk yang compact Memang suhunya Di atas 2050 Tapi menurut saya Suhu pada 2060 Itu masih dalam Batas toleransi Saya hampir Saya sampai bikin Konten 2060 Itu tiga konten Apa dua konten Itu ya Saking ya Karena ribut-ribut terus Katanya panas 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 Di video terakhir Malah saya itu Nggak saya potong Untuk videonya ya Untuk membuktikan pada anda Bahwa panasnya Hanya segitu Jadi masih wajar-wajar aja Kenapa ada timbul Panas Yang menurut anda panas itu Karena Memang struktur Gearboxnya berbeda Dengan 2050 2050 Gearbox belakangnya itu Dari plastik Dan tertutup oleh Casing Sehingga panas itu Tidak keluar Sementara 2060 Ini Untuk cover Gearbox belakang Sekaligus Montingnya Sekaligus Dudukan pada Pada casingnya itu Terbuat dari metal Sehingga Panas itu Dari Politer gear Dari gearbox itu Menjalar Ke casing Casing bagian belakangnya Gearbox Ini yang berwarna Abu-abuin Ini metal Menurut saya sih Ini justru positif Karena Untuk tingkat Kepresisiannya Lebih Awet ya Lebih Nggak gampang Geol ya Karena sisi belakang Dari gearboxnya Terbuat dari besi Nah ini Justru menurut saya Salah satu keunggulan Dari Dongseng 2060 Jadi Anda Jangan beranggapan Bahwa 2060 Panas Nantinya Pastinya akan Cepet rusak Bang Gini Gini Enggak Enggak Semua sudah Diperhitungkan Oleh Dongseng Dongseng Pabrik Sudah 30 tahun Biasanya Masa ngurusin Panas 2060 Aja kan Nggak bisa Dia sudah berpikir Seribu langkah Kita baru berpikir Lima langkah Gini Cina Hebat banget Bisa bikin Bikin kayak gini Dengan harga-harga Yang murah Kita kapan Orang Indonesia Kita ini Bisanya membeli Jadi Menurut saya Peruntukan 2060 Ini untuk pekerjaan Yang lebih berat Lebih berat Untuk yang disiksa-siksa Ini oke banget Pengaburan pada tembok Untuk yang dalam-dalam Kemudian Pada beton Untuk kayu-kayu Keras Kalau Anda akan Menggunakan Ogur bit yang gede Atau bor kipas Ini nggak ada masalah Lancar Anda jangan Herokan panas Panasnya itu kan Hanya di besi Yang berwarna abu-abu ini Hanya memang menjelar sedikit Ke casing motornya Tapi pada grip Sebenernya Nggak panas Biasa aja Kita kan Nggak akan ngebor Dari pagi sampai sore Ngebor Terus Nggak berhenti Kan juga Nggak Ngebor kan Habis ngebor Habis itu Nyepro Atau masang bahu Habis ngebor Istirahat sebentar Kita pasang-pasang Instalasi yang lain Dari jam 7 pagi sampai 5 sore Penggunaan bor Kan nggak seperti itu Oke jadi Empat hammer drill ini Codeless 20 volt 2 unit 12 volt 2 unit Mengalami penurunan harga Kemudian Kelompok kedua Adalah Ada dua buah Impact driver 12 volt Dan 20 volt Ini juga mengalami penurunan harga Yang pertama DCPL 048 Impact driver Dengan spek tertulis Di 140an Newton meter Tapi pada saat Saya uji Alat ini Bisa dong Bisa untuk Membuka baut ban Baut ban itu Di 120 Kemudian Di pengujian saya Dengan baut Membuka Di M16 Itu bisa sampai Di 200an Newton meter Jadi joss banget Walaupun 12 volt Karena ini full set Tentunya kita mendapatkan Dua buah baterai Charger Copper Ada belt clipnya juga Dan bonus T-shirt Yang berwarna Biru Joss ya Dan produk ini Di harga lamanya itu Di 890 ribu Sekarang dijual dengan harga Di 825 ribu Full set Ini cocok banget gak sih Kalau anda akan gunakan Di ketinggian ringan ya Mempunyai RPM yang tinggi Hampir menembus di 3000 RPM Jadi kalau anda akan gunakan Untuk rakit-rakit berjaringan Itu Enak banget Nyaman cepat ya Untuk roofing itu Walaupun 12 volt Ini juga sudah brushless Tetap ini dilengkapi Variable speed ya Ada pengaturan tactile Ada 3 variable speed Enak banget guys ya Menggunakan ini Dan baterai ini DCPL 048 Itu sama dengan Baterai pada DCJZ 2310 Yang seperti ini Ini sama Bisa saling bertukar Kalau kita lihat Di katalog Jadi Ekosistem Dari Dongseng 12 volt ini 2310 Kemudian DCPL 048 Ada lagi yang sudah masuk ya Itu Rivet gun Rivet gun Cutlass Saya pernah review Mungkin 6 bulan yang lalu Rivet gun Cutlass Dulu masih dijual dengan full set ya Ini sekarang Dongseng kalau gak salah Udah sebulan ini Menjual unit only Rivet gun itu Jadi lebih terjangkau Jadi bagi anda Para Produksi ya Pengrajin atau produksi Misalnya etalase Kusen-kusen Aluminium Ataupun PVC Nah itu Anda pas banget tuh Membeli misalnya 2310 Dengan Rivet gun Cutlass Yang unit only Enak banget nih Kayaknya cuman dongceng sih Yang Rivet gunnya dijual unit only ya Selanjutnya DCPL 048 ini Juga bisa digunakan Untuk bengkel-bengkel motor Membuka cover Dari Gearbox CVT Itu kan Bautnya banyak ya Kecil-kecil ya Ini enak juga Menggunakan Impact driver 12 volt ini Banyak nih Yang digunakan di bengkel-bengkel Saya sering lihat Kemudian Untuk misalnya Baut Astroda Motor juga ini Masih mencukupi Masih bisa Tapi untuk penyak rupan Ya ini juga oke Karena 12 volt Multiplex Masih enak Kayu jati Belanda Masih oke Untuk yang keras-keras Juga masih oke Tapi kalau Misalnya kayunya yang terlalu keras Kayu jati yang tua Kemudian Pengkirai Sudah lagi termbersih Anda harus menggunakan Impact driver DCPL 208 Jadi Impact driver Tetapi Sudah 20 volt Tentunya performanya Lebih tinggi lagi Daripada DCPL 048 Jadi ini kakaknya Ini adiknya DCPL 208 Dijual dengan harga Dari 1.450.000 Kemarin Untuk Agustus ini Dijual dengan harga Di 1.350.000 Jadi ada penurunan 100.000 Tentunya Dalam paketnya Kita sudah mendapatkan 2 buah baterai Ada charger Baterainya 4 ampere awar Ada bed clip Dan unit Satu lagi Anda dapat T-shirt Donceng Berwarna biru Ini cocok banget Untuk misalnya Kayu-kayu yang keras Berjaringan juga Gak masalah juga sih Kalau 4 ampere Masih oke Dibawa-bawa ke atas Kalau bagi saya Tapi kalau Anda Pengen yang Lebih ringan Bisa pakai adiknya Yang 12 volt Untuk bekerja di ketinggian Misalnya masang-masang Reng Reng Kalau orang Jawa Bilangnya Reng Sama Usuk Budak-budak Kalau yang masih kayu Tapi kalau yang sudah Bajaringan Bisa pakai 208 Bisa juga menggunakan DCPL 048 Kelompok yang ketiga Ada 3 unit Impact Rang Jadi totalnya 9 tipe yang turun harga Yang pertama Ini adalah DCPB 298 Kalau harga lama itu Di 1.290.000 Saat ini Dijual dengan harga 1.190.000 Dalam paketan DCPB 298 Modelnya bukan Copper Tetapi Dus Berwarna kuning Khas Dongceng Kita dapat tas Berwarna merah Ada tulisannya Dongceng Kemudian ada Bedcliffe 2 buah baterai 4 ampere Hour Chargernya juga ada Pokoknya Anda tinggal pakai Untuk ukuran dari Anfield-nya ini Di setengah Dengan power output Dari brushless motor Di 380 watt Kemudian Bolt size Jadi baut yang direkomendasikan Itu dari M12 Sampai M16 Kalau M16 itu Berarti ukuran kunci shock Di 24 mili Kemudian Mempunyai Diklaim ya Torsi pengencangan Di 298 Newton meter Dengan nut Busting torque Kalau kita lihat di spesifikasinya Kuat sampai 350 Newton meter Itu pada baut M20 Saya pernah coba M20 Saya kecangkan Sampai 400 Newton meter Itu udah mentok nih Tapi itu 400 meter Itu saya paksakan Saya lagi Untuk impact rain Dongceng Kalau di kemasan itu Di buku Itu hanya tertulis Pokoknya torsinya 298 NM Untuk yang tipe ini Atau 488 Berarti torsinya 488 NM Itu adalah Torsi pengencangan Jadi putarannya ke kanan Ya Putaran itu ke kanan Kemudian Untuk torsi pembuka Tidak tertulis pada kemasan Saya nyonteknya Dari katalog produk Katalog produk Dongceng 2024 Misalnya 488 Disitu ada terus nanti Nutbusting torque Bisa membuka Sampai berapa Newton meter Kalau gak salah Sampai 680 NM Tertulis pada Spek katalog produk Kalau ini 350 NM Apa peruntukan ini Untuk yang kecil Seperti ini Ya impact rain Kalau anda Misalnya Bekerja Atau punya Usaha variasi mobil Ini butuh banget Kok variasi mobil bang Butuh impact rain Buat apa Ya misalnya Ada customer kita Mau pasang Karpet dasar Biasanya kalau Mobil baru itu kan Karpet dasarnya Belum ada Takut Tumpahan cairan Macem-macem Minuman Kita suka pasang Karpet dasar Nah itu Kita harus lepas-lepas Jok berarti Ya kalau joknya Dua baris Mending Kalau joknya Sampai tiga baris Mana itu kan juga Kuncinya Biasanya kalau gak kunci Bintang itu Kunci 14 Kunci 17 Ya ini bisa membuka Dengan 298 Sangat praktis Bentuknya juga Compact ringan Buka-buka jok Kemudian nanti Pasang karpet dasar Dan kita bisa pasang kembali Bengkel-bengkel motor Kemudian Bengkel body repair Body repair Yang misalnya Anda akan melepas Kapusin Buat-buat 10 Buat 12 14 Pakai 298 Sebentar banget Ya Jelas lah ya Untuk 298 ini Ini multifungsi Di bidang konstruksi Untuk rakit-rakit scaffolding Di ketinggian Jadi perlu Impact ring yang kecil Tapi mempunyai performa Yang baik Ini juga cocok Plumbing ya Misalnya kita akan Instalasi ME Di area parkir Mall Segala macam Gedung-gedung bertingkat Itu kan Harus ada dudukan Untuk misalnya Pemadam kebakaran Untuk instalasi air bersih Air kotor Itu kan harus kita Baut ke tembok Maupun baut ke Atap ya Ke dak atas Itu menggunakan Impact ring Dinabol ini juga cepat Praktis ya Jadi sebenarnya Di luar negeri ini Justru impact ring yang kecil-kecil Begini ini Sangat Sangat laku Laku di pasar Karena memang jadi Multifungsi Bisa dibakar ke semuanya Dan kalau Anda Akan mirip sedikit Budgetnya terbatas Anda bisa gunakan Impact ring ini Untuk penyakrupan Anda tinggal tambahkan Dengan adapter Jadi dari setengah Ke sepertempat Ini bisa Yang penting Anda lihai Dalam menekan trigger-nya Dikocok begini Kalau penyakrup ya Jadi kalau saya gitu Awal penyakrupan Itu pasti begini Nah Joss banget Untuk tipe diatasnya DCPB 358 AM Jadi full set Dalam paketnya juga sama Udah dapet 2 baterai 4 Ah Dapet charger Kemudian ada Kopernya Baterainya 4 Ah Kemudian ukuran Anvil Di setengahin Kalau kita lihat Adiknya Memang secara Panjangnya ini DCPB 358 Lebih pesek gitu guys ya Apa sih fungsinya Pesek disini Adalah untuk Enggir-enggir yang sulit Karena kan Kunci shock juga ada yang Deep shock ya Shock deep itu yang panjang Jadi gak terlalu nonjol Nanti akhirnya Ini juga tidak hanya Untuk membuka Membuka baut Untuk menekrup Juga masih enak guys ya Yang penting lihai tadi Kalau mau nyekrup Tinggal dikocok-kocok Gitu guys ya Gampang kok Gak ada yang sulit Apalagi ada Variable speednya ya Ada low Ada high Dan ada Fiturnya lengkap ini ya Ada pembuka Yang otomatis berhenti Auto shut off Jadi ini josh Ya karena bentuknya Mengil Compact Itu juga cocok Seperti halnya 298 Bekerja di ketinggian Pasang-pasang Rakit-rakit Habim Itu bisa Anda bisa Kencangkan dulu ya Besi-besi WF Konstruksi baja Kencangkan dulu Pakai impact run Kemudian nanti Tinggal finishing Dengan kunci torsi Jadi fungsi ini Memang tidak hanya Untuk membuka baut Tetapi Untuk pengencangan juga oke Bagaimana harganya bang Untuk promo yang sekarang DCPB 358 Dari 1.350.000 Saat ini Agustus 2024 Dijual dengan harga 1.250.000 Jadi ada penurunan 100.000 Full set Copper Dapat kaos Kalau secara spek Ya DCPB 358 Mempunyai torsi pengencangan Di 358 Nm Dengan nutbusting tog Atau bisa membuka baut Torsi pembuka baut Di 500 Nm Kalau di pengujian saya Seingat saya Bisa tembus sampai Di 600an ya 600-700 Nm Masih oke Ya untuk Di bengkel-bengkel ya Kalau kita mau pasang Ini nih Mesin Mau turun mesin Itu kan overhaul ya Itu kita harus Melepas Oil pan Yang bawah itu ya Itu kan baut 10 Baut 12 Kan banyak sekali itu ya Keliling oil pan Nampaknya oli yang bawah Itu pakai impact run Enak banget Kalau buka cepat Kalau daripada kita pakai Kunci shock Kunci T gitu Aduh diputar udah gak zaman Anda bisa menggunakan Impact run Impact run Yang berukuran Compact seperti ini Tipe di atasnya Masih ada lagi DCPB488 Di pengujian kemarin Saya bisa buka Sampai 900 Nm Pada M24 M24 Atau 36 Kalau harga lama Dijual dengan harga 1.550.000 Kali ini DCPB488 Turun harga Menjadi 1.500.000 1.500.000 Dalam paketnya Udah dapet 2 baterai 4 Amper hour Charger Ada belt clip Dan bonus Tisset Dari dongceng Berwarna biru Bagus juga guys Warna biru ya Oke ya Sosok gak nih Saya pakai warna biru guys Kali-kali boleh juga ya Kali-kali dipakai Untuk pengungsian Tentunya Karena kalau dari tipenya DCPB488 Jadi mempunyai Torsi pengencangan Di 488 Nm Dengan Torsi pembuka Kalau kita lihat di katalog Bisa sampai 682 Nah pada prakteknya Dengan baterai yang full Itu bisa membuka Sampai 900 Nm Tapi dipaksakan guys ya Tapi sebenarnya Idealnya di 700 Nm Harusnya udah Ya anda jangan teruskan lagi Sampai ke 900 Karena saya pengujian Tentunya saya pentokin Sampai ke atas Kemudian baut Yang direkomendasikan itu Dari M12 Sampai M20 Walaupun di pengujian Saya sebenarnya Pakai M24 Juga bisa Jadi performanya Tinggi Walaupun mempunyai Bentuk yang Kompek seperti ini Jadi menurut saya DCPB488 ini Ya di samping Pengkel motor Pengkel mobil ya Ini untuk Kaki-kaki Pada Mobil roda 4 Passenger Ini masih oke Anda misalnya Seorang mekanik Mau mengganti Shockbreaker Ya kan Atau mungkin Ngelepas Ball joint Ngelepas Terot Ya Kemudian Bantalan-bantalan Suspensi Sayap-sayap Ini masih oke banget Karena sama pembuka Sampai 900 Nm Baut-baut kaki kan Biasanya keras Yang namanya Fungsi impact rent Sangat banyak Di bidang konstruksi Pakai impact rent Rakyat-rakit besi WF Misalnya Atau membongkar Kemudian Di bidang Mechanical Electrical Juga pakai Listrik-listrikan Dudukan-dudukan Itu Instalasi-installasi Di atas Untuk misalnya Plumbing Juga menggunakan Impact rent Terus Di bidang Otomotif Pasti menggunakan Impact rent Di bidang Industri Mesin-mesin Industri Kita mau Bongkar-bongkar Mau service Conveyor Itu berapa ratus Itu bautnya Conveyor Kalau kita akan Mengganti bearing Waduh Itu harus menggunakan Impact rent Untuk membukanya Memperbaiki Atau mungkin Perakitan Di Agustus 2024 ini Saat yang tepat Untuk Anda Yang beralih Ke ekosistem Ekosistem Dongcheng Karena ini pembeliannya Penjualannya full set Atau mungkin Anda Akan investasi lagi Akan nambah lagi Peralatan-peralatan Karena Lagi turun harga Plus bonus T-shirt Dongcheng Berwarna biru Jika Anda berminat Dengan produk-produk Dongcheng Silahkan Anda kunjungi 20 link pembelian Yang sudah saya siapkan Di deskripsi video Oke guys Jadi sekian Video promo ini Ada 9 tipe Turun harga Promo berlaku Dari 1 Agustus Sampai dengan 31 Agustus 2024 Ini adalah Promo perdeka Joss Gandos Bestseller Turunin lagi Memang ini Out of the box Dari Dongcheng Indonesia Sekian video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching Saya Omayi Abang-abang channel Sub indo by broth3rmax Terima kasih.